Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar acara peringatan Disnatalis ke-64 di Auditorium Kampus Leman Yogyakarta. Menteri Investasi yang hadir dalam acara itu menyampaikan prospek ekonomi nasional dan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Menteri Investasi yang hadir dalam rangka bela negara. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan dengan percepat idealisasi, inovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui transformasi struktural yang kuat. Tadi kan pidatonya untuk didorong menjadi wira usahawan gitu ya. Nah itu kemudian di kualitas kurikulum kita sudah mentransformasikan kurikulum ke outcome based education yang lebih berorientasi pada impact gitu ya. Outcome dan impact. Jadi hasilnya harus terlihat bukan sekedar di proses dan output, tapi pada outcome dan impact ini sudah kita transformasikan. Yang pertama bahwa hilirisasi ini kan menjadi agenda nasional, karena ini bagian daripada transformasi ekonomi. Dan untuk melakukan ini semua pihak harus juga terlibat, salah satu di antaranya kampus. Kenapa kampus? Karena temuan-temuan penelitian itu kan mereka. Contoh katakanlah sekarang kita lagi mengembangkan hilirisasi untuk timah. Yang tahu teknologinya, ramah lingkungan dan segala macam kan kampus salah satunya. Dan saya pikir di mana-mana antara pemerintah, kampus dan dunia usaha ini harus berbarengan. Dan ini yang sekarang kita sedang lakukan, kita galakan. Dalam acara ini, Menteri Investasi Indonesia sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlila Hadalia, mendapat piagam penghargaan Wimaya. Piagam diberikan sebagai bentuk penghargaan atas ketuliannya terhadap upaya veteran Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.